Hai hai sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Agus channel Oke pada hari ini kita akan mereview tempat makanan untuk persediaan makanan ketika kita tinggal hewan peliharaan kita dalam waktu yang lama kawan-kawan Oke kita di sini ada tiga angsa kita indukan kawan-kawan ini ini ada dua satu jantan satu berita dan ada lima anakan Oke ini ada lima anakan yang ini ini kebetulan usianya sekitar dua minggu kan kan yang untuk anakan ini kemudian satunya itu yang jantan satunya yang bet yang indukan satunya itu ada satu jantan kemudian anakannya baru usia sekitar empat hari itu anakannya ada tujuh kawan-kawan Oke untuk persiapannya saya menggunakan tempat air dengan modifikasi seperti ini kawan-kawan kawan-kawan bisa lihat ini menggunakan tempat minum bekas tempat minum ya tempat minum terserah bentuk galon boleh kemudian bawahnya kita lapisi dengan tempat yang tidak terpakai namun jangan terlalu tinggi karena ini saya meninggal angsa yang usianya masih kecil kawan-kawan jadi kalau terlalu tinggi takutnya angsa yang kecil itu tidak bisa minum kemudian saya buat dua yang seperti ini kawan-kawan oke itu buat dua kemudian ini menggunakan ember lain juga kan kawan-kawan satu dua tiga empat lima ini yang kecil ini untuk yang angsa anakan kawan-kawan oke kemudian ini tempat yang sudah dimodifikasi juga kan kawan ini dasarnya saya menggunakan bambu bekas bambu dua rose ya rose tengahnya kita potong kemudian di kanan kirinya kita ambil persediaan dengan menggunakan botol aqua kawan-kawan jadi ini ketika ini habis ini otomatis turun sendirian airnya di dalam persediaan ini oke kemudian kita lanjut ini tempat makannya kawan-kawan tempat makannya saya membuat beberapa tempatnya ini tujuannya agar angsa ini banyak pilihan kemudian agar makanan yang tersedia cukup juga kan kan oke ini rencana ini akan ditinggal sekitar dua minggu kan kan oke ini ini menggunakan alat yang telah kita modifikasi sebelumnya kan kan seperti ini kan kan ini menggunakan satu mat seperti ember namun ada tutupnya kan kan tutupnya ini jangan terlalu rapat ya karena kalau tidak ada udara makanan di dalam tidak tidak turun kan makanya ini saya ganjel dengan kayu Oke ini saya buat empat lima lubang menggunakan L elbow ukuran 2 inch ini untuk angsa anakan kan kan mencoba angsa anakan kemudian angsa dewasa juga dapat namun tidak se-seluas atau seenak angsa anakan makannya kan kan Oke kemudian ini saya menggunakan ember bekas cat juga kan kawan-kawan sama ini saya buat dua lubang ini satu lubang elbow kemudian ini satu lubang elbow juga kan disini yang penting jangan dirapatkan untuk embernya ini tujuannya agar ketika hujan kena angin tidak tampu air jadi masuk sehingga dapat menyebabkan makanan di dalam tidak turun ini dua kemudian satunya ini saya menggunakan tempat yang besar seperti ini ini diperuntukkan untuk indukan untuk indukan karena untuk untuk anakan tidak mungkin sampai karena tinggi ini saya menggunakan tiga lubang juga karena kebetulan indukannya tiga kemudian ini saya memodifikasi ini juga ini ini bekas bekas botol air juga nah ini yang telah saya modifikasi ini menggunakan T kemudian di bagian T di bagian itu kita masukkan tutup aqua ini tutup aqua ini di dalam dan kita lem kemudian tutup aqua itu kita lubangi jadi kita lubangi nah lubang itu nanti kita di dalam ini kita masukkan makanan nah dengan begitu maka ketika ini dimakan oleh angsa kan kan oke kan kan bisa lihat nah seperti ini misalkan nah dia turun sendiri kan kan nah itu turun oke jadi aman kan kan untuk kita tinggal oke nah ini saya membuat seperti ini juga kan ini bekas makanan ayam ya yang sudah tidak terpakai kebetulan bawahnya sudah tidak tidak ada lagi hilang kemana jadi saya modifikasi menggunakan piring yang piring plastik yang tidak terpakai oke kan kan oke seperti inilah kan kan nah oke untuk persiapan mudik ya mudik kali ini kita menggunakan alat yang telah dimodifikasi ini mudah-mudahan perkiraan mudik itu 14 hari kan kan oke nanti kita review oke kita cek dulu kan kan di dalam jadi nanti ketika setelah pulang nanti kita akan cek kembali sudah masih ada atau tidak nah seperti ini kan kan nah ini oke ini kanan kiri kebetulan saya sengaja dibuat seperti gunung kanan kiri karena disesuaikan lubangnya kan kan oke ini seperti ini ya kondisinya nanti setelah pulang kita akan mengecek kembali oke kita tutup kembali kemudian yang ini kan kan oke kita buka terlebih dahulu oke ini seperti ini kan kan nah tengahnya saya kasih pipa kan kan pipa atau kayu atau tempat-tempat yang besar karena tujuannya agar makanan yang di tengah itu tidak tidak ngumpul ketika dengan tengah ini kosong otomatis makanan yang di samping-samping ini akan bisa masuk ke lubang yang telah kita sediakan tadi kan kan oke ini seperti ini kan kan ya oke kita tutup kembali oke sedangkan ini kan kan ini berupa dedak kan kan nah ini berupa dedak oke kan kan bisa lihat nah ini nampakan dalamnya ini sama karena lubangnya di samping kanan kiri nah ini tengahnya saya kasih ember kan kan oke kan kan bisa lihat nah ini tengahnya saya kasih ember tujuannya agar yang sebelah sini akan turun kan kan oke oke halo sobat kembali di Gakogos Channel oke pas itu hari ini kita akan mengecek kembali ini pasca kita tinggal mudi kawan-kawan oke sebelumnya setelah kita buat modifikasi tempat makan seperti ini kawan-kawan oke ini kita saya tinggal mudik sekitar 14 hari kawan-kawan oke jadi pas 14 hari kemarin tanggal 21 bulan April kita tinggal dan kembali di sekarang ini tanggal 4 Mei 5 Mei ya 5 Mei jadi perkiraan sudah 14 hari kita tinggal nah kemarin ini kita menggunakan alat seperti ini kan kan nah ini semua cadangan makanan sudah habis kan kan nah ini seperti ini kan kan ini sudah habis oke ini juga sudah habis kan kan oke oke kita lihat nah ini habis oke sedangkan itu kondisi kondisi anak angsa kita kita nanti lihat ya seberapa besarnya kan kawan ini sudah habis kan kawan ini bisa habis habis benar kan kawan oke ini sudah habis ini kita kita lihat nah ini 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 yang sini juga habis ini kita lihat nah ini habis kan kan nah ini tinggal yang tidak bisa dibakan tinggal sedikit kan jadi yang tersisah hanya ini kan kan oke sedangkan kondisi anak angsa kalian bisa lihat nah ini ini yang kita tinggal kemarin kita meninggal anak angsa yang baru menetas sekitar 2 hari 3 hari kan kan oke yang itu nah setelah kita tinggal sekitar 14 hari anak angsa itu sudah besar-besar kan kan ini jadi kita berhasil kan kan untuk jadi dengan modifikasi seperti ini dapat sebagai acuan kawan-kawan ketika kawan-kawan melakukan perjalanan jauh baik sekian kawan-kawan terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat kawan-kawan terutama bagi kawan-kawan yang ingin berpergian jauh tanpa mengkhawatirkan hewan ternak yang kita tinggal baik saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa